Saya berkunjung ke Statistika ini bersama dengan teman-teman dari dosen di MIPA Unimus sudah yang keempat kalinya. Selalu ketika saya datang ke sini, penyambutannya luar biasa. Saya pernah pertama kali datang, saya betul-betul memang disajikan semuanya dalam base data. Begitu base data terkait dengan data, juga base data terkait dengan realita. Bagaimana beliau-beliau, bapak ibu yang ada di Statistika itu menerima tamu. Artinya memang base data itu sudah melekat di dalam sanubari dan hati bapak ibu yang ada di BPS Provinsi Jawa Tengah. Tahun pertama kita sudah MUU sekitar tahun 2017 atau 2016. Tahun itu pertama kali kami berkunjung, kemudian ditindak juga MUU. Dan kemudian setelah dalam kelanjutan kegiatan, selalu kami dari bagi itu mahasiswa dan dosen-dosen terlibat di dalam proses baik itu sensus penduduk yang kemarin terjadi, juga beberapa aktivitas kegiatan yang ilmiah maupun yang sifatnya apakah itu seminar nasional, apakah dalam bentuk pendampingan, selalu kami itu dilibatkan seluruh sifitas akademinya. Terima kasih kepada BPS Provinsi Jawa Tengah yang memang luar biasa di dalam menjadi suatu kemitraan sehingga kemitraan itu semakin bermakna dan bermanfaat. Inilah ciri khas dari BPS, selalu bermakna. Sehingga data pun juga bermakna dan hubungan kolaborasi pun suatu adalah bermakna. Saya kira hari ini pun kami datang berkunjung dalam rangka adalah mengingat lanjuti beberapa kegiatan yang sifatnya adalah kolaborasi. Di era sekarang, era globalisasi ini, sebuah keniscayaan jika kolaborasi itu kita mislakan. Melalui kolaborasi inilah berbagai kegiatan itu bisa kita laksanakan. Baik itu, tidak ada kolaborasi yang hanya menguntungkan setiap. Kolaborasi adalah maka memberikan keuntungan kedua pihak-pihak. Dan ini dari diskusi tadi pun banyak pencerahan dalam diri saya dan teman-teman dari KAPRO di Statistika dan juga senior di Statistika MIPA Unimus juga mendapat pencerahan yang luar biasa bagaimana di era pandemi ini ada suatu inisiasi, kemudian memberikan suatu pemahaman yang menginspirasi kami diantaranya adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan perkulian sekarang yang kurikulum yang merdeka belajar dan kampus merdeka untuk bisa kita laksanakan di desa atau mungkin di BPS, di BPS di titik daerah-daerah di Provinsi Jawa Tengah atau juga mungkin di titik kecamatan. Sehingga ini akan lebih berdampak lagi memberi kemanfaatan statistika dan implikasinya yang akan lebih bermanfaat. Dan kemudian yang berikutnya adalah data kucing klinik statistika. Tadi itu sangat menarik yang insya Allah kami akan diskusi dengan Pak Rektor Unimus untuk lebih meng-create lagi beberapa kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat dan lebih bermasyarakat. Sehingga betul-betul data itu akan lebih bermakna. Data itu akan memberikan kemanfaatan yang lebih. Dan data itu benar-benar bisa dibaca. Dan memang pembacanya itu membutuhkan suatu teknik dan strategi. Saya yakin semua orang akan memanfaatkan data di BPS dan data itu akan lebih bermanfaat, memberikan kemanfaatan bagi banyak orang. Tapi kalau kita tidak tahu caranya, saya yakin itu membutuhkan teknik dan strategi. Inilah yang beberapa yang perlu kita create di dalam kita berdiskusi dengan BPS, teman-teman Bapak Ibu dan juga Bapak Sentot selaku Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih atas komitmen kerjasama kita yang semakin memberikan dampak yang luar biasa baik bagi dosen dan mahasiswa. dan juga itu akan berimplikasi outcome yang luar biasa bagi masyarakat BPS. Terima kasih. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan. Dan saya yakin akan siapkan nanti setelah ini selesai, akan kita tindak lanjut-lalu di beberapa SPK. Surat kegiatan kerjasama antara di tingkat bawah, mungkin akan kita hasilkan SPK-SPK yang lebih memberikan kemaknaan yang lebih bagi statistika untuk masyarakat dan bangsa Indonesia ini. Demikian yang saya ingin saya sampaikan, saya dari Selakudekan Fakultas Matika dan Ilmu Tanah Alam Universitas Muhammadiyah, Semarang, bersama Ibu Kaprodi Statistika Ibu Indah Manfaat Inur MSI dan juga senior dari dosen statistika Unimus, yakni Bapak Dr. Rohi Wasono MSI. Terima kasih kepada BPS dan semua masyarakat Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.